Kalau memang catatan rezeki kita gak baik Ya kita letih ya Negosiasi sama Allah semoga catatannya Dirubah untuk menjadi lebih Baik Nah maka dari itu Untuk bilang whatsapp hari ini Dan anda siapapun Yang lihat youtube saya hari ini Terima kasih Saya jajakan amalan ini untuk anda Sederhana dan sudah banyak yang paham sebenarnya Yaitu mengenai Hatis Rasulullah SAW Ayo amalkan Oke Sebelum anda menonton video saya Jangan lupa untuk subscribe ya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Dan apabila video saya ini Bermanfaat bagi anda Silahkan bisa di share Dan jangan lupa juga like and comment Sukses untuk anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berkanku kita semua Kembali dengan saya Kalian masyarakat Alhamdulillah Semoga hari ini Saya anda dan semuanya Sehat selalu Nah Ada yang whatsapp saya Membanyakan ijajah Ilmu siri itu yang masuk ke dalam hati Ke dalam ruh Ke dalam jiwa Ke dalam akal kita Ke dalam pikiran batinnya kita Ruhannya kita Nah Untuk memasukkan ilmu siri itu Ya memang kita harus melakukan sesuatu upaya secara batinnya Yaitu Berakan Atau menamankan ilmu-ilmu ijajah dari Kiai ulama dan lain sebagainya Termasuk juga memperlaca rezeki Ya tentunya Rezeki itu sudah didapirkan oleh Allah Ditulis Jatah kita seberapa Tetapi Justru berkah itulah Kita disuruh untuk Ikhtiar Berhasilnya ya Semacam negosiasi Catatan Kalau menurut catatan rezeki kita Enggak baik Ya kita ikhtiar Negosiasi sama Allah Semoga catatannya dirubah Untuk menjadi lebih Baik Nah Mata dari itu Untuk yang whatsapp Hari ini Dan anda Siapapun Yang melihat youtube saya hari ini Terima kasih Saya ijajahkan amalan ini untuk anda Sederhana Dan sudah banyak yang faham sebenarnya Yaitu mengenai Habis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayo Amalkan Kuasa Sunnah Hari Senin Dan hari Kamis Jauh langi Ijajah hari ini Kalau anda pengen lancar rezekinya Ya Dalam artian catatan rezekinya Bisa dirubah Enggak Allah Menjadi lebih baik Yang mungkin tadinya Catatannya enggak baik Jadi baik Nasirnya jadi baik Rezekinya Yang kedua adalah Ilmu sir Ilmu rur Ya Supaya anda mendapatkan Pencerahan dari Allah Yang harus mendekatkan Kepada Allah Ijajah hari ini adalah Amalkan Dua Puasa Sunnah Yaitu Dua hari Hari Senin Dan hari Kamis Berapa lama Amalkan Puasa Sunnah Senin Dan Kamis Minimal selama Satu tahun Kalau anda Hajahnya besar Anda punya cita-cita yang sangat tinggi Minimal Tiga tahun Waduh Kok lama ya kan Saya enggak kuat seperti itu Nah kalau Hajah anda kecil Yang penting anda menjalankan sunnah Ya semampunya tentunya Kalau anda ingin Yang penting saya melakukan sunnah rasul Saya ingin dapat berupa Ya semampunya Boleh Kalau anda mau menambahkan Karena niat ibadah sunnah rasul Saja Maka Boleh Tidak harus dihitung Mau Apa Mau Sekali Dua kali Mau Ya Tapi saran saya Sepaget ya Kamis Sama Senin Senin dan Kamis Tapi Ijajah saya adalah Amalkan Puasa Senin dan Kamis Minimal Selama Satu Tahun Kalau anda punya Hajah yang besar Yaitu Riziki dan Nur Bilmu Kalau Hajahnya lebih tinggi lagi Misalkan Anda ingin jadi orang kaya Anda ingin jadi orang yang mulia Anda ingin jadi orang yang terhormat Minimal Tiga tahun Bahkan saya pernah Mengalami Puasa ini Atau Menjalani puasa ini Sampai Tujuh Tahun Jadi Kalau anda niru saya Ya Anda kuasa Senin dan Kamis Selama Tujuh Tahun Ya Kalau tidak Kuat tujuh tahun Tiga tahun Tidak kuat tiga tahun Satu Tahun Jadi Hari ini Saya jajahkan Kuasa Senin dan Kamis Menilai satu tahun Yang tengah-tengah Tiga tahun Dan yang Bagus Seperti saya Lakukan adalah Tujuh tahun Apa Hikmahnya Yang pertama Adalah tadi saya sampaikan Untuk mempelajar Dari rezeki Insya Allah Ini Dijajahnya Para ulama Ulama Para kiai Dari guru saya Insya Allah Kalau anda menjelankan Kuasa Sunnah Sunan Kamis Istiqomah Tidak putus Ini tidak boleh putus Terus Istiqomah Setahun Atau Tiga tahun Atau Tujuh tahun Insya Allah Anda akan dimuliakan Yang kedua Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Derajatnya Anda menjadi orang yang berguna Anda akan menjadi orang yang bergurma Bermanfaat untuk bergurma Ya Dan yang kebeda Dimudahkan Nur ilahi ilmu Cahaya beginia Cahaya ilmu Sehingga apa Hati anda Memang Anda akan mudah mendapatkan Ilmu-ilmu syir Ilmu rahasia Bahkan Insya Allah Kalau Anda istiqomah Sampai tujuh tahun Akan mendapatkan Ilmu Sejarah Dengan sendirinya Dan diniatkan Karena Limu Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa karena ini Kuasa sunnah Jadi Niatnya dua Yang satu Diniatkan Untuk menjalankan Sunnah rasul Yaitu Kuasa sunnah Senedan Kamis Yang kedua Diniatkan adalah Untuk hajar Atau dirakat Untuk mendekatkan Ibu kepada Allah Untuk negosiasi Catatan Apa nasib kita Semoga diripada Allah Yang baik Semakin baik Yang tidak baik Akan menjadi Baik Yaitu rezeki Ilmu Dan kemul Kemulianan Semoga bermanfaat Dari saya Hari ini Karena suhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!